Oke kembali lagi di channelnya Ruang Oprek Di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah baterai tanam ataupun baterai lithium polimer Seperti ini, ini adalah baterai dari Himax yang rusak di bagian soketnya Jadi saya akan coba untuk merepeelnya Ini adalah baterai yang Ori yang sebelah kanan ini dan yang sebelah kiri ini dari merek lain Dan kita akan mencoba mengganti si PCB protektornya yang dari baterai original ke baterai yang double power ini Dan kebetulan baterai yang bawaannya ini sudah rusak, ini sudah kembung tapi ini dipukul-pukul sampai gepeng gini sama pemiliknya Mudah-mudahan pemiliknya nonton ya Jadi disini kita akan mencoba merepeel istilahnya ya Si PCB IC protektornya Nah disini ada IC atau PCB protektor di bagian baterai bawaan dari baterai Himax ini Hati-hati dalam pelepasan si PCBnya Jangan sampai patah ya Terima kasih telah menonton! 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 kemudian kita potong, kita gunting, kita ambil PCB IC Protector dari baterai bawaan e-max ini ini baternya kita simpan, nah yang dibutuhkan disini adalah hanya IC ataupun PCB Protector dan kita akan coba untuk mengkanibal ataupun merepil si baterai yang lain menggunakan PCB ini untuk mengetahui kutub positif dan negatif di PCBnya sudah ada tandanya disitu ada tanda B plus dan disini di bagian sampingnya lagi ada tanda B min jadi kita tinggal langsung menjempernya menggunakan kabel dan ini adalah baterai yang baru kita bongkar dulu si baterainya, PCB dari bawaan baterai ini sudah patah di bagian soket yang menuju ke pin baterainya jadi kita akan coba menggantinya dengan PCB yang dari baterai original jadi kita buka dulu kita bongkar si baterai ini kemudian kita gunting sembungan PCB yang ke baterainya nah yang ini kita buang aja ya dan sekarang kita pasangkan PCB dari baterai yang tadi kita akan sambung ke baterai yang baru ini nah untuk mengetahui positif dan negatifnya kita gunakan multimeter tadi saya lupa tidak ngeceknya dulu waktu bongkar PCB nah disini bagian positif ada di sebelah kiri nah biar tidak salah ataupun tidak lupa kita kasih tanda disini kita kasih tanda plus pakai spidol nah seperti ini oke selanjutnya kita langsung ke pemasangannya nah disini sudah ada tanda positif dan negatifnya jadi kita tinggal menyesuaikan aja ke baterainya karena lempengan yang dari baterai ini pendek jadi kita harus menggunakan kabel untuk menjempernya dan disini saya sudah menyiapkan dua buah kabel warna kuning dan warna merah kita akan sambung ke pin PCB nah yang kuning ini adalah untuk negatifnya dan yang merah untuk positifnya kita solder seperti ini oke kemudian kita pasangkan di bagian lempengan atau pin yang di baterai kabel warna kuning ke negatif kabel warna merah ke positif nah seperti ini jadi pemasangannya seperti ini jangan sampai terbalik antara kutub positif dan negatif dan sekarang kita siapkan isolasi untuk menutupi bagian solderan supaya tidak terjadi koset kita tutup seperti ini dan kita akan pesang seperti ini kemudian kita kasih isolasi lagi untuk memperkuat supaya tidak bergeser nah seperti ini oke sip selanjutnya kita bungkus kembali menggunakan pembungkus yang tadi kita lepas kita pasang kembali seperti semula oke jadi hasilnya seperti ini dan sekarang kita cek untuk tegangan dari baterai ini yang lewat PCB yang kita pasang apakah keluar tegangannya kita siapkan multimeter ataupun bisa gunakan led ya kita tes positif dan negatifnya di bagian pin di soket PCB nya nah disini nah jarum bergerak berarti ini sudah sip ya nah perhatikan jarum di apometernya nah bergerak keluar tegangannya 4,2 volt oke mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati